Halo, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Senang sekali saya, Rimaman Nurung, siang hari ini boleh menjumpai Bapak dan Ibu semua dalam webinar kita yang mengambil topik 5 langkah mempersiapkan diri sebagai MIE dengan program STEP. Webinar kita pada siang hari ini bertujuan untuk mengenalkan kurikulum STEP atau Student Teacher Education Program yang dapat dipelajari oleh pendidik untuk meningkatkan literasi digital. Yang kedua, menyiapkan pendidik agar memiliki kualifikasi sebagai seorang Microsoft Innovative Educator. Apakah Bapak dan Ibu semua sudah bergabung menjadi seorang Microsoft Innovative Educator? Jika belum, Bapak dan Ibu bisa mendaftar pada portal education.microsoft.com dengan menggunakan Microsoft Account atau akun Office 365-nya. Segera bergabung ya. Ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil bergabung dalam Microsoft Innovative Educator, maka Bapak dan Ibu bisa mengikuti program perkenalan pembelajaran abad 21. Di antaranya, yaitu yang pertama, mengikuti kursus perkenalan literasi digital. Di bagian pertama ini, Bapak dan Ibu dapat mengikuti kursus pengenalan untuk memberikan wawasan mengenai pembelajaran abad 21. Di antaranya, ada kursus Digital Citizenship. Kursus ini membahas bagaimana kita dapat menjadi warga digital yang baik. Warga digital yang baik adalah mereka yang tahu bagaimana melindungi data dan profesi, memiliki etika ketika berkomunikasi dengan orang lain, dan pijak membagikan konten di internet. Selain itu, juga ada kursus 21 Century Learning Design. Kursus ini menjelaskan pentingnya mengembangkan keterampilan abad 21 pada siswa, seperti kolaborasi, pemecahan masalah dan inovasi, penggunaan TIK untuk pembelajaran, dan komunikasi terampil. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa mengikuti kursus-kursus ini? Nah, setelah Bapak-Ibu berhasil login pada akun Microsoft Educator-nya, Bapak-Ibu dapat mengakses kursusnya dengan memilih menu Courses & Resources dan submenu Courses. Setelah itu, Bapak-Ibu dapat memilih kursus-kursusnya di sini. Jika kita ingin memilih kursus Digital Citizenship, kursus tersebut ada pada bagian Pedagogi. Nah, selanjutnya, saya klik kursus Digital Citizenship-nya. Kursusnya terbuka. Lalu, Bapak-Ibu bisa melihat bahwa kursus ini berdurasi 30 menit, dan ini statusnya. Statusnya completed, artinya saya sudah berhasil menyelesaikan kursusnya. Ketika Bapak dan Ibu berhasil menyelesaikan kursus ini, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat Digital Citizenship, kemudian badge Digital Citizenship, dan mendapatkan poin sebanyak 500. Isi kursusnya atau materi kursusnya, serta tujuan dari kursus tersebut dapat Bapak dan Ibu baca, Dalam kursus juga disediakan video-video pendukung. Ini dia contohnya tiga pilar dari Digital Citizenship. How we protect ourselves, how we protect each other, how we protect our content. Nah, Setelah Bapak dan Ibu berhasil mengikuti kursus tersebut, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengikuti kuis. Jumlah kuisnya, jumlah soal yang ada pada kuis, maksud saya, di sini ada 10, poinnya 500, dan untuk lulus, Bapak-Ibu harus menyelesaikan 80 persen. Artinya harus benar 8 soal. Dan hanya boleh 2 soal, maksimal 2 soal saja yang salah. Kalau Bapak-Ibu sudah siap, maka Bapak-Ibu bisa mengklik Begin Quiz. Dan pertanyaan pertamanya, Bapak-Ibu baca di sini, Is this recommended that you make your social network pages private? Pilihannya ada 2, apakah true atau false? Misalnya Bapak-Ibu pilih true, lalu Bapak-Ibu klik submit answer, nanti akan terlihat apakah jawaban Bapak-Ibu tersebut benar atau salah. Di sini jawaban saya benar, maka saya bisa masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, Ideas are covered by copyright law. Misalnya saya pilih false. Saya submit kembali. Pertanyaan yang kedua ini, saya jawab benar juga. Pertanyaan yang ketiga, The best password of phrases or sentences that have a mixed or capital and lowercase letters, numbers, and symbol. Misalnya saya jawab, False. Saya submit. Nah, kalau warnanya merah, berarti jawaban saya salah. Tapi, saya harus tetap melaju ke pertanyaan selanjutnya. Setelah itu, Bapak-Ibu akan menyelesaikan, sampai total soalnya selesai semua diberikan, nanti akan keluar, apakah Bapak-Ibu telah lulus kursus tersebut atau tidak. Akan ada keterangannya. Kalau Bapak-Ibu lulus, nanti di sini statusnya Bapak-Ibu sudah komplit. Dan Bapak-Ibu akan mendapatkan baik sertifikat, badges, dan poin. Sertifikat, badges, dan poin ini dapat Bapak-Ibu lihat pada profil Bapak dan Ibu. Seperti ini. Atau achievement-nya. Saya klik. Saya tunggu sebentar. Nah, ini dia Bapak-Ibu. Jadi, di sini ada badges atau lencana. Ini adalah lencana-lencana yang sudah berhasil saya kumpulkan. Lencana ini saya dapat dari menyelesaikan public online, atau saya membagikan konten pada social media saya, atau hal lainnya. Badges atau lencana ini juga menunjukkan seberapa aktif Bapak dan Ibu dalam menggunakan portal education.microsoft.com ini. Atau seberapa aktif Bapak dan Ibu sebagai seorang Microsoft Innovative Educator. Selanjutnya, saya juga memiliki beberapa sertifikat. Saya buka salah satu misalnya. Nah, ini tadi, sertifikat Digital Citizenship yang sudah saya dapatkan. Saya download. Sertifikatnya. Nanti akan terbuka seperti ini sertifikatnya Bapak dan Ibu. Di sini, ada keterangan. Certificate of Recognition bahwa Rimaman Nurung has successfully completed the following, yaitu Digital Citizenship. Estimated time of course, itu 30 menit. Nah, ini adalah tanggal sertifikatnya dikeluarkan. Dan ini adalah tanda tangan dari Vice President Worldwide Education, Anthony Salsito. Lumayan, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu bisa mengumpulkan banyak sertifikat, mungkin bisa berpengaruh terhadap kreditnya Bapak dan Ibu ya. Angka kredit maksud saya. Nah, Bapak-Ibu, itu dia tadi, bagaimana kita dapat mengakses kursus. Dan kita juga bisa melihat bahwa ketika kita mengikuti kursus, kita bisa mendapatkan sertifikat, ataupun bisa mendapatkan badges, dan juga poin. Bagian yang kedua, mengikuti kursus pedagogi. Terima kasih. Pada bagian kedua ini, kita dapat mengikuti kursus Desain Pembelajaran Abad 21, atau Learning Path 21st CLD, yang berisikan panduan dalam menggunakan teknologi di ruang kelas, dan mengenalkan bagaimana teknologi diimplementasikan oleh pendidik secara efektif di ruang kelas. Selain itu, kita juga dapat mengakses kursus PDLM. Kursus ini dirancang oleh PD Learning Network, di mana Anda akan melihat contoh kelas yang menerapkan keterampilan abad 21, seperti memiliki kegiatan untuk saling terhubung, dan berkolaborasi menggunakan OneNote dan Sway. Bagian ketiga, mengikuti kursus praktik teknologi Microsoft di ruang kelas. Dalam bagian ketiga ini, akan diperkenalkan kursus praktik penggunaan teknologi Microsoft di ruang kelas untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Teknologi yang digunakan seperti OneNote, Sway, Office 365, dan sistem operasi Windows 10. Kursus-kursus yang ada di antaranya adalah Windows 10 Anniversary Update, di mana dalam kursus ini diperkenalkan pembaruan fitur di Windows 10 yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pembelajaran di ruang kelas, seperti Digital Ink, Browser Edge, Windows Store, Universal Apps, dan lain-lain. Kemudian ada juga kursus Windows 10 in Classroom. Dalam kursus ini dibahas bagaimana kita dapat mengaplikasikan fitur di Windows 10 dalam menunjang kegiatan belajar, mulai dari Paint 3D, Cortana, Microsoft Store, Take a Test, Digital Ink, Microsoft Edge, dan lain-lain. Dalam kursus Digital Storytelling with Sway, Bapak dan Ibu akan ditunjukkan bagaimana dapat membuat laman online interaktif yang ditunjukkan untuk berbagai kebutuhan, seperti laporan, presentasi, newsletter, hingga CV atau catatan dalam sebuah halaman web yang interaktif. Sedangkan di dalam kursus Introduction to Microsoft Teams, Bapak Ibu akan diperkenalkan tentang aplikasi Teams yang dapat dijadikan ruang kerja digital yang menghadirkan percakapan, konten, dan aplikasi bersama dalam satu tempat. Oh ya, Microsoft Teams ini juga dapat membuat guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa berkolaborasi bersama. Sedangkan dalam kursus Class Workflow with Teams, Bapak dan Ibu akan ditunjukkan bagaimana menggunakan Teams untuk membuat kelas yang di dalamnya dapat dilakukan pengumpulan tugas dengan OneNote Class Notebook dan distribusi tugas dengan Assignment. Kursus selanjutnya adalah Skype in the Classroom. Skype in the Classroom merupakan komunitas online yang memungkinkan ribuan guru dalam menginspirasi warga global sebagai generasi penurus dengan pembelajaran transformatif melalui Skype. Sedangkan dalam kursus Getting Started with OneNote, Bapak dan Ibu dapat memulai menggunakan OneNote yang dapat dimanfaatkan sebagai catatan digital dan dokumentasi kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya di bagian yang keempat, kita dapat mengikuti kursus Reimagine Learning. Bagian keempat ini mengenalkan kursus Reimagine Learning yang akan membantu Bapak dan Ibu membangun lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Bapak dan Ibu akan belajar tentang pembuatan konten yang dapat diakses, cara menggunakan OneNote Class Notebook untuk melihat pekerjaan siswa, atau cara menggunakan perekam PowerPoint, dan banyak lagi. Dalam kursus Microsoft in Education, Bapak dan Ibu dapat mengeksplorasi alat teknologi di ofis yang dapat membantu guru menjadi pengajar yang lebih efektif dalam proses menulis. Sedangkan dalam kursus OneNote Class Notebook, Bapak dan Ibu akan dibantu dalam membuat catatan digital dengan pengaturan perizinan tertentu pada kelas virtual yang dibangun. Dalam kursus PowerPoint, Bapak dan Ibu akan diajak untuk menggunakan fitur recorder pada PowerPoint untuk merekam slide presentasi. Sedangkan dalam kursus Map Tools in OneNote, Bapak dan Ibu akan mampu menggunakan fitur teknologi di OneNote untuk menunjang topik pembelajaran matematika seperti formula penghitungan. Untuk mengakses kursus-kursus tersebut, Bapak dan Ibu dapat login pada akun Microsoft Innovative Educator-nya, kemudian memilih menu Courses dan submenu Courses and Resources, lalu Bapak dan Ibu dapat memilih kursus pada bagian Office 365, OneNote dan Sway, Apps, Surface, Windows, D&B, Stamp and Minecraft, serta Skype in the Classroom. Bapak dan Ibu dapat memilih salah satu kursus yang tadi saya sebutkan, contohnya Managing Class Workflow with Microsoft Teams. Nah, ini saya buka kursusnya. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, ini durasi kursusnya adalah satu jam, lalu Bapak dan Ibu ketika menyelesaikan kursus ini, akan mendapatkan sertifikat, lencana, dan poin 500. Ini deskripsi kursusnya, lalu ini kursus objektifnya, dan ini sudah masuk ke materi kursusnya. Di antaranya ada perkenalan, Professional Journal, Setting up a Class Team. Ini Bapak dan Ibu ikuti, baik materi tertulis maupun video. Lalu setelah Bapak dan Ibu mengikuti semuanya, Bapak dan Ibu bisa mengikuti kursusnya. Total pertanyaannya ada 10, poinnya 500, dan jika Bapak dan Ibu ingin lulus, Bapak dan Ibu harus menyelesaikan 80% atau 8 soal benar. Lalu ketika Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengikuti kuis, Bapak dan Ibu bisa mengklik Begin Quiz. Bagian yang kelima, mengikuti kursus materi produktivitas profesional. Bagian yang kelima ini, mengenalkan kursus materi produktivitas profesional sebagai kursus lanjutan, mulai dari memanfaatkan aplikasi lainnya dari Office 365, penggunaan forms untuk voice dan survey, dan OneNote Staff Notebook untuk keperluan catatan digital sekolah, khusus bagi para staff. Pada kursus OneNote Staff Notebook, Bapak dan Ibu akan ditunjukkan bagaimana menggunakan OneNote Staff Notebook untuk keperluan catatan digital sekolah, khususnya bagi para guru dan staff. Sedangkan dalam kursus Staff Team, Bapak dan Ibu akan dapat membuat kanal tim dengan klasifikasi staff yang berisi guru, staff sekolah, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. My Classroom, Webinar, dan Video Tip Cepat memudahkan guru dalam menyelesaikan pekerjaan. Mampu menggunakan teknologi untuk mempersingkat pengerjaan tugas atau memecahkan masalah yang kompleks untuk memenuhi karir sesuai jalur yang diinginkan. Terdapat beberapa materi produktivitas profesional. Di antaranya, Hemat Waktu dengan Outlook, Time Class Hacks dengan Microsoft Office, Meningkatkan Produktivitas dengan OneNote, dan Hemat Waktu dengan Microsoft Forms. Selanjutnya, Program Step atau Student Teacher Education Program. Apa itu Step? Step merupakan kegiatan pelatihan persiapan guru seperti siap berkarir mengikuti landscape teknologi yang selalu berubah dalam dunia pendidikan, mendorong rancangan pembelajaran yang membuktikan keberhasilan siswa, dan memberikan alat bantu teknologi yang memudahkan pekerjaan guru dan siswa. Program ini ditujukan untuk kegiatan pelatihan persiapan guru dari tingkat apapun, mulai dari program sarjana dan pasca sarjana di universitas, pelatihan guru di universitas, program pelatihan kerja, dan kurikulumnya dirancang agar sesuai untuk guru yang baru berkualifikasi di penempatan pertama mereka atau yang sedang menyelesaikan program pengembangan profesional berkelanjutan. Di akhir kursus Step, Bapak dan Ibu akan mendapatkan lencana Step, mendapatkan banyak lencana lainnya dan lebih dari 20.000 poin, dan Bapak-Ibu akan lebih siap untuk mengambil ujian Microsoft Certified Educator. Untuk dapat mengikuti program Step ini, Bapak dan Ibu dapat login ke akun Microsoft Educator Community-nya, lalu membuka menu Higher Education dan submenu The Student Teacher Education Program akan terbuka jendela ini, Bapak dan Ibu. Lalu, Bapak-Ibu akan mengikuti kursus-kursus ada 4 bagian, yaitu Induction, ada 3 kursus di dalamnya, Pedagogi, ada 4 kursus di dalamnya, Teknologi, ada 8 kursus di dalamnya, Professional Productivity, ada 5 kursus di dalamnya. Nah, silakan Bapak dan Ibu menyelesaikan seluruh kursus yang ada pada Student Teacher Education Program ini, lalu, setelah semuanya selesai, Bapak-Ibu bisa mendapatkan badge atau lencana step ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.